ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awabarakatuh Hai gambaran semua Ustadz hai 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 kita hari ini akan Hai teman yang saya sampaikan sebelumnya ini kita akan adakan ujian praktiknya dan praktik Ustadz ada disitu saya hampirkan ada empat soalan soalan yang ambil dari ayat Al-Qur'an di situ sudah set garis yang mana yang harus dikerjakan situ ada tes ada apa namanya ada segot dari masing-masing nomor itu saya ayat Al-Qur'an tersebut ada masing-masing segot segot tertentu dari fi'il yang sulati mazid ya sulati mazid yang telah kita pelajari dari mulai fa'ala fa'ilu kemudian af ala yufilu kemudian fa'ala fa'ilu dan mungkin juga ya mungkin juga ada ada juga ta'afa ya jadi ulang nggak dengar nah baru kecil jadi itu di layar jadi di layar ada ada ujian apa materi ujiannya itu berupa ada jumlah kalimat yang diambil dari ayat Al-Qur'an nggak dalam ayat tersebut ada beberapa segot yang setelah Ustadz garis bawah garis bawah dan yang digaris bawah itulah nanti yang hantum tentukan sewatnya kemudian setelah Ustadz ya ujian materi nyelesat ini ini lagi Ustadz ngomongin Ustadz ngomongin dulu selesai dulu baru jadi sampai mana tadi sampai mana tadi Pak kalau digaris dari Al-Qur'an yang digaris bawah ini itu adalah sirot sirotnya yang harus hantum tentukan ya dari bina-bina dari wazan fi'il sulasi mazid yang telah kita pelajari baik itu fa'ala yufailu fa'ala yufailu atau as'ala yufailu ta'fa'ala yata'fa'alu dari wazan-wazan fi'il sulasi mazid yang telah kita bahas dan pelajari jadi Ustadz garis antum tinggal tentukan itu sirotnya apa ya setelah antum dapat sirotnya antum tasrifkan dari mati hingga izin zaman dan mati kemudian antum harus perhatikan juga disitu kan enggak semuanya seperti yang sudah sirot-sirot sebelumnya di lalu kita bahas dia terkadang disambungkan dengan 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 apa namanya dengan makulnya atau dengan domir fa'ilnya ya ya seperti kota lahumullah kota lahumullah ya kota lahumullah disitu apa makulnya ya ya jadi harus antum perhatikan misalnya lagi misalnya apa contohnya apa namanya fa'alayu fa'ilu itu apanya amarnya apa apa fa'il 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 itu kalau domir anta yang diperintah tapi kalau domir antum apa fa'il tambahkan wawnya fa'ilu 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 ya fa'il fa'ilu ya kemudian kalau dia domir antumah apa fa'iluma 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 tambahkan apa fa'illah ya 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 itu untuk mesti perhatikan sudah dibahas kan di sebuah ada ada beberapa yang seperti itu ya perhatikan kemudian perhatikan ini di layar dahulu secara ya dari situ ada ayin al-sirroh berjumlah ataliyah maswarib tentukan sigutnya dalam kalimat-kalimat berikut kemudian tasrifkan kita tasrifkan untuk menjumpa sigutnya misalnya falam tajidu ma'an fatayammamu fatayammamu ya ini juga ingat ini ada tambahnya fa'nya kan fatayammamu antum dapat oh sigut ini sana sigut masdar cari madinya dari madi dari madinya tasrifkan ya faham bisa dipaham ya ya jadi yang di garis bawah ini ini saja cukup antum tentukan sigutnya kemudian tasrifkan antum boleh dengan tulisan jawabannya boleh juga dengan rekaman misalnya dengan rekaman dengan voice note gimana enggak salah satu aja boleh antum mau tulis kah atau antum mau cepat dengan tapi lebih baik sih sebetulnya kalau apa tulisan jadi saya tahu tulisannya sudah benar-benar enggak tulisan aja lah tulisan aja ya tulisan aja tulisan aja kita sepakat ketulisan aja ya jadi saya tahu tulisannya sudah benar atau belum ya ya tulisan dengan tulisan paling lama sebelum apa paling lama sebelum ujian tulis berarti paling lama hari minggu ya ini ada empat soal ya watayam mamu tentukan ini sifat apa kemudian terserifkan latuf sidur itu dikerjakan itu dikerjakan semua Zed iya semua enggak ada di pdp sih semua ya kemudian kalama kalama tentukan ya ini kalama ini sifat apa kemudian terserifkan cari majinya kemudian anzar na terserifkan ya yang harus ulangin lagi kemudian perhatikan juga kalau ada ada bersama ulangan ada domer mutasil dengan domer mutasil berarti itu dia makulnya ya bisa jadi makulnya ya ya bisa jadi objeknya jadi yang ditakserip taseripkannya itu yang fielnya saja domernya gak usah ya toib ya bisa dipahami semua ada yang mau ditanyakan anusat soal aja Zed siapa tadi sebut namanya langsung tanya filham filham duluan Zed filham Zed tempat soal aja Zed tentu mau berapa soal soal aja belum tentu jadi mau berapa soal enggak Zed gimana ya dikira kan tadi slide-nya cuman ketiga satu tanya empat ya udah bisa paham kan bilang perintahnya paham apa Zekra 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 ini Ustaz apa huruf arabnya 6 sama 56 gitu apa maksudnya Ustaz samping kirinya tuh 656 yang mana itu 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 suratnya surat dengan ayat berapa itu gak usah yang dikari sebawahnya itu aja yang nantum apain ya Zekra yang yang bentuk bentuknya bentuk apakah dia baru nanti kemudian terserifkan itu ada lagi rasat kurangnya lehan mana itu cuma kursi yang ada ada yang tanyakan lagi ada lagi cukup artinya puluh Ustaz ini nanti dikirim ke grup kan Ustaz biar enaknya nanti Ustaz buatkan biar gak maksudnya biar kayak Ustaz buat kemana Ustaz buat grup grup apa namanya yang semalamnya tapi sebelum di share sebelum di share grupnya antum jangan jangan kumpul dulu ya Ustaz ya nanti Ustaz share misalnya nih yang 8D Ustaz suruh minta Ustaz Agi untuk men-sharekan grup pengumpulan ujian praktek sorong ya nanti yang 8C Ustaz buat sendiri Ustaz sharekan nanti ya maksudnya biar gak mencar-mencar sampai kan kepada yang juga yang gak hadir ini karena kalau men-share-mencar bingung Ustaz ini siapa yang masuk ya kadang nanti pakai nomor yang lain nomor yang banyak ya jadi terlalu banyak yang masuk ketakut khawatir gak terperiksa Ustaz jadi di grup aja sampaikan ke yang lain juga ya di berapa orang yang hadir satu kelas satu kelas satu kelas iya satu kelas 30 30 itu 8C sama 8 nanti sampaikan ke yang lain ya sampaikan ke yang lain jadi kemarin itu udah dibuat grup tapi masih juga kumpulnya di di langsung Ustaz ya karena nanti ada yang SMA gak tau Ustaz jadi dicampur aja oke itu saja nanti Ustaz share grupnya kan Ustaz iya Ustaz share ya artinya bentar gak gak usah artinya mendatikan diri gak usah pakai arti cukup tentukan siapa dan tak serifkan ya Pak Taki tadi kalau misalnya dikirim di grup tulisan kami liatlah sama yang belum ngerjain iya 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 Ustaz nontek dia gampang liat ketahuan bagian gak pandai atau begini Ustaz tentukan pengkumpulannya jam misalnya hari ini kumpulnya jam berapa ya jadi Anto jangan langsung masukkan jadi faham untuk masuk Ustaz jadi Anto misalnya kumpul Anto udah siap tapi jangan langsung kumpul kumpul nanti misalnya jadi Ustaz langsung sekali nanti Ustaz bisa langsung mengumpulkan oh ini surat kita buat kelompoknya sendiri jadi ee sekali masuk Anto masuk semua jadi nanti paling hari ini kalau yang mengumpul hari ini mengumpul besok mengumpul Sabtu jamnya jam pengumpulannya itu di jam ee jam jam 10 10 10 10 antara jam 10 dengan jam 11 pengumpulannya ha ha gimana atau jam 9 jam 10 jam 9 jam 10 bisa 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 ya kumpulnya di grup di grup tapi juga sebutkan nama dari kelasnya ya di mana grup jadi biar teratur ya jadi nanti baru bisa langsung Ustaz masukkan satu folder ya tapi kalau untuk masuk nanti jam segini masuk nanti jam 8 masuk udah beda-beda Ustaz nggak bisa ini jadinya ya kacau kumpulnya di grup di grup 8D8C gitu Ustaz sama aja lah kalau kayak gitu nggak ada bedanya dan itu kumpulkan di apa ya kalau nanti buat grup JAPRI nggak di JAPRI Ustaz cuma oh JAPRI waktunya kumpulannya dari jam 9 sampai dengan jam 10 10 ya bisa itu jamnya segitu sampai hari ahad iya Maksudnya hari ini kalau kumpul hari ini dari jam 9 jam 10 eh kalau hari ini jam 9 jam 10 Ustaz udah ngajar malam jadi dari hari ini jam jam setengah 10 sampai jam 10 lah atau jam setengah malam atau pagi Ustaz malam malam siapa yang tanya hehehe astabro kalau siang kenapa Ustaz bilang malam karena kan orang udah jarang kalau pagi masih banyak yang masuk nanti ya paham ya dari kelembaran ini jam setengah 10 sampai jam 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 또 dikumpulkan sebelum sebelum enak sebelum cucian Sebelum tulis Terima kasih.